Potret kemiskinan rakyat di negara ini seakan tidak ada habisnya. Tidak maksimalnya penanganan pihak rumah sakit terhadap pasien dialami oleh pasangan suami istri Martin dan Susan. Kesedihan mendalam mereka alami saat buah hati mereka pergi untuk selama-lamanya. Nisa Ismail, bayi perempuan mereka yang baru berusia 8 bulan, meninggal setelah dirawat di rumah sakit Mitra Anugra Lestari, Cimahi, Jawa Barat. Nisa meninggal karena mengalami kejam. Di balik kepergian Nisa, keluarga merasa penanganan medis pihak rumah sakit sangat lambat yang mengakibatkan nyawa Nisa tidak tertolong. Keluarga menuding pihak rumah sakit hanya memberikan perawatan seadanya karena keluarga tidak mampu membayar biaya perawatan. Selain itu, pihak rumah sakit juga enggan memberikan obat untuk Nisa jika belum dibayar. Padahal obat itu sangat dibutuhkan Nisa. Tidak hanya itu, Elsa Ainur Rahma yang baru berusia 6 bulan harus menghembuskan nafas terakhirnya akibat tidak mendapatkan penanganan medis dari rumah sakit Sari Asih Karawaci. Awalnya Elsa hanya terkena flu ringan, namun setelah mengkonsumsi obat, keadaannya justru berdampak pada paru-parunya. Elsa mengalami kejang dan kemudian susah bernafas. Menanggapi hal itu, orang tua Elsa membawa bayi mungil ini ke rumah sakit Sari Asih. Karena tidak mampu membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah, Elsa pun tidak bisa mendapatkan pelayanan yang memadai. Dan akhirnya, nyawa Elsa tidak tertolong lagi. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Wati. Perempuan berusia 37 tahun ini, selama 2 bulan sempat bertahan di lorong rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Tidak ada biaya untuk pulang ke rumah, membuat Wati nekat bertahan. Setiap harinya ditemani pulung sang suami, Wati tidur menempati lorong rumah sakit. Hanya beralaskan kardus bekas. Meskipun sudah mengantongi surat jaminan kesehatan untuk rakyat miskin dari daerah asalnya, namun pihak rumah sakit seakan tidak memberikan Wati kejelasan. Padahal, penyakit tumor ganas yang hinggap di kaki sebelah kanannya semakin memburuk. Nasib rakyat miskin seolah tidak ada harganya. Mereka harus menanggung berkali-kali lipat kesedihan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Bahkan, sistem jaminan kesehatan yang sudah diatur pemerintah sama sekali belum berguna. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Pak Mu'i, silakan dengan tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya terus berduka cita terhadap beberapa pasien yang menyinggal ya. Kemudian begini, pemerintah ini tiba masa tiba akal gitu. Artinya ketika ada permasalahan seperti ini kan masalah klasik yang ada di Indonesia. Dimana-mana orang kecil pasti ditindas begitu, Pak. Ini baru kita bicara tentang konteks Jawa-nya, Pak. Belum di daerah-daerah terpencil atau di, katakanlah di Indonesia Timur. Saya tidak katakan di Indonesia Timur terpencil, tapi kan di daerah-daerah luar gitu, Pak. Ini masih banyak kalau seperti ini. Ya, ya. Baik. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi di Pulau Jawa juga. Harus dapat perhatian ya, Pak Mu'is. Pak Mu'is dari Makassar, terima kasih. Di belakang Pak Mu'is ada Pak Ngimroni dari Bekasi. Selamat malam, Pak Ngimroni. Selamat malam, Mbak Prida. Langsung saja, Pak, dengan tanggapannya terhadap pilihan berita nomor lima juga. Negara kaya teori, miskin implementasi. Negara kaya slogan, kaya himpuan. Itulah Indonesia yang sudah 67 tahun merdeka. Salah satu tujuan Indonesia yang merdeka memajukan kesejahteraan umum. Seperti diamanatkan oleh para founding father kita, seperti yang tersurat dan tersirat dalam pembukaan dan berdasar 45 kita. Tapi nyatanya begini. Untuk raksudah-rasudah saya, rakyat Indonesia, khususnya Wong Cile, kamu berdoa, Pak, kalian dan anggota keluarga kalian dilarang sakit di Indonesia ini. Yang boleh sakit, yang boleh masuk rumah sakit, hanya orang gedean. Para pejabat tinggi negara, menteri, anggota depan, presiden. Coba kalau cucu presiden yang masuk rumah sakit. Tidak ada masalah seperti Wong Cile, sudah ditayangkan di layar Metro TV ini. Terima kasih, Pak Ngimroni. Dilarang sakit ya, Pak, di Indonesia. Terima kasih, Pak Ngimroni dari Bekasi, Jawa Barat. Saya siapa penelpon selanjutnya? Halo, Pak Rio? Pak Rio? Sorry, maaf, namanya mungkin ini Pak Ones. Halo, Pak Ones? Halo, selamat malam. Langsung saja, Pak Ones, dengan tanggapannya terhadap pilihan berita nomor lima. Ini adalah salah satu bentuk kegagalan dari pemerintah untuk mesejahterakan rakyat. Hak-hak masing-masing orang dipertahankan gagal. Sehingga menyangkut orang pikir sakit saja susah. Kalau yang besar itu cepat sekalinya dimbangun. Kemudian yang berikut adalah menyangkut dengan kesehatan. Manusianya itu yang harus diperhatikan dan luang. Bukan masalah keuangan dan sebagainya. Terima kasih, Pak Ones dari NTT atas teleponnya. Selamat malam, Pak Ones. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa suara Anda yang sudah menelpon dan juga menyaksikan program kami malam ini. Saya Frida Lipina dan seluruh tim yang bertugas. Undur diri dulu. Selamat malam dan sampai jumpa.